Halo teman semua, selamat datang kembali di youtube channel Christine Marcelina Bejaya, yeay! Jadi kali ini aku akan bahas cinta-cinta-cinta seperti biasanya Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video aku ini ke teman-teman kalian Supaya kita semua bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama semakin bijaksana, yeay! Dan saat ini aku akan bikin konten tentang cinta Yaitu 5 tanda cowokmu hanya mempermainkanmu Jadi ini kalian wajib banget nonton supaya kalian gak sakit hati nanti Jadi kalau kalian udah menemukan tanda-tanda ini ada di pasangan kalian, di cowok kalian Kalian udah bisa mulai mundur perlahan-lahan atau siapkan hati dan mental karena dia hanya mempermainkanmu Jadi gak usah berharap terlalu banyak ya ladies Nah jadi poin yang pertama adalah Dia membuatmu merasa insecure Aduh memang udah ciri-ciri banget nih tanda mempermainkan Dia bikin kamu jadi insecure Padahal se cowok yang real man gak akan main-main dengan rasa insecure wanita Tapi karena dia memang cuma ingin mempermainkanmu Itulah sebabnya dia mempermainkan lewat rasa insecure Hal ini terjadi karena dia gak konsisten antara kata-katanya dan tindakan yang dia lakukan Jadi ini contohnya kalau kalian udah menemukan dia udah gak balance antara kata-kata dan tindakannya Kalian udah mulai bisa waspada ladies Udah mulai bisa menentukan tindakan apa yang harus kalian lakukan selanjutnya Misalnya dia bilang pengen ngedate sebentar malam Kamu udah prepare Udah siap-siap, udah cantik, udah rapi Sisa cus kayak gitu ke mall, ke bioskop Tapi yang terjadi malah dia pergi nonton ke bioskop sama teman-temannya Dan kamu dilupakan Jadi kalau kayak gitu kata-katanya dan tindakannya aja udah beda Maka kita udah mulai bisa tanda tanya kan ladies Dan poin yang kedua adalah Dia lupa menelponmu Saat dia udah janji bakal telpon Jadi cowok yang gak bisa memegang janji itu Sering ingkar janji itu udah pasti dia hanya ingin untuk mempermainkanmu aja Karena cowok yang serius pasti ingin selalu berkomunikasi denganmu Dan dia tidak akan lupa dengan janjinya untuk menelponmu sesibuk apapun dia Poin yang ketiga adalah Ketika kamu merasa kamu harus berhati-hati saat berbicara dengannya Jadi kalau firasatmu udah mengatakan kalau kamu harus hati-hati sama cowok ini Entah hati-hati dalam hal apapun Pokoknya kalau perasaan kamu itu gak nyaman Kayak was-was kayak dakdikduk aneh kayak gitu Itu udah salah satu Apa ya Salah satu tanda sih Kalau memang orang ini sepertinya ada something wrong with him Kayak gitu Nah jadi Kalau kamu untuk ngobrol dengannya aja Kamu udah mulai rasa harus berhati-hati Agak was-was gitu Itu udah Reflex sih sebenarnya Ini tanda kalau dalam hubungan ini Dialah yang memegang kontrol Dan dia terlalu mendominasi Jadi kalau Hubungan Terus pasangan kamu itu udah terlalu Overpowering kayak gitu Udah terlalu berlebihan Artinya dia adalah sosok yang super duper luar biasa disini Dan kamu adalah sosok yang terintimidasi Kamu yang kecil seperti ini Kamu gak bisa berkata-kata lebih Pokoknya walaupun dia udah nyakitin kamu Kamu bakal tetap iain aja Kamu tetap maafin aja Karena kamu gak berani melawan kayak gitu Jadi kalau kamu udah berada di situasi seperti itu Sebaiknya kamu mulai mundur perlahan Karena hubungan itu sudah mulai masuk ke hubungan yang toksik Dan disini dia sama sekali hanya ingin mempermainkanmu Karena bisa dilihat bagaimana caranya Caranya dia untuk memanipulasi kamu Supaya kamu terus merasa bahwa diri kamu itu gak layak gitu Karena dia bermain dengan insecurities kamu Dan kalau kamu tetap berusaha untuk mempertahankan hubungan kalian ini Maka yang ada Kamu bakal makan hati dan kamu akan merasa kalau kamu sama sekali tidak nyaman dalam hubungan ini Poin yang keempat adalah dia mulai tarik ulur Jadi ini udah jelas nih Kalau cowok udah tarik ulur Bukan tujuannya untuk Bikin kamu semakin penasaran ke dia Bukan ladies Tapi sebenarnya tujuannya itu Karena Dia sengaja tarik ulur Karena dia memang hanya pengen bermain denganmu Artinya di luar sana Cewek yang dia kencani Cewek yang dia gebet Yang dia deketin Yang dia PDKTin Itu bukan cuma kamu doang Jadi disini berhenti berhidup dalam fairytale Dalam negeri dongeng Stop it Karena itu semua bullshit Jadi disini Dia itu Tarik ulur sama kamu Kamu beranggapannya Kalau dia itu pengen memancing rasa penasaranmu Tapi gak semuanya seperti itu Kenyataan jauh lebih pahit daripada ekspektasi Jadi disini saat dia bermain tarik ulur Artinya Dia bukan Hanya memprioritaskan kamu Tapi dia juga memprioritaskan cewek-cewek lain Itu sebabnya dia Lupain kamu Dia lama respon kamu Karena Bukan cuma kamu doang Cewek yang dia ngajak kenalan Cewek yang dia ngajak ketemuan Kayak gitu Ngertilah kartu cowok kayak gitu Ada saat dimana dia itu selalu available Kalian ngobrol jadi aku Kerap banget kayak Serasa waktu bumi Semuanya milik kalian berdua Tapi nanti dia tiba-tiba menghilang Dan kamu pun jadi ngerasa canggung Buat chat atau telepon dia Jadi kalian ngertikan permainannya Dia bikin kamu kayak merasa dekat banget Kayak dia sama dia Kayak kalian itu seolah-olah Emotional attachmentnya itu kuat banget Tapi pada keesokan harinya Dia memberikan jarak yang luar biasa jauh Kayak gitu Jadi yang awalnya udah kayak gini Emotional attachmentnya udah kuat kayak gini Tiba-tiba jadi renggang Jadi gini-gini-gini Sampai semakin hari semakin lebar itu jaraknya Dan kamu mau chatting duluan pun Kamu bakal bingung Harus mulai topik apa kayak gitu Dan saat dia menghilang Kamu jadi berpikir Kalau kamu bikin kesalahan apa Sampai dia tiba-tiba menghilang Ini adalah kelemahan dari cewek-cewek nih biasanya Saat cowok menjauh cewek akan mulai menyalahkan dirinya sendiri Tapi padahal sebenarnya yang salah disini Bukanlah sang wanita Tapi yang salah adalah sang pria Karena memang dia adalah pria yang gak baik Pria yang hanya pengen mempermainkan perasaan cewek Tapi disini sang cewek udah terlanjur Untuk menyalahkan dirinya sendiri Sang cewek bakal mulai overthinking Mungkin dia pikir Apa mungkin ada kata-kataku yang menyinggung Atau gimana gitu Tapi disini ladies bukan salah kalian Memang kalian bertemu dengan cowok yang brengsek aja Kayak gitu Jadi jangan menyalahkan diri kalian sendiri please Karena bukan salah kalian Itu memang cowoknya yang kurang ajar bukan kalian Kalian mah orang baik Oke dan Seperti itulah permainan tarik ulur yang sering dilakukan cowok Itulah sebabnya kalian harus lebih berhati-hati ladies Lebih waspada Dan yang terakhir Poin yang kelima adalah Percakapan kalian hanya satu arah Jadi Kalau memang dia pengen serius sama kamu Memang beneran cinta tulus sama kamu Dia akan bikin percakapan itu dua arah Artinya kamu bisa mengenal dia Dan dia juga ingin untuk mengenal kamu Jadi dua arah ya Karena ini kan relationship itu partner Jadi dua orang kayak gitu Couple dua orang Kalau komunikasinya cuma satu arah misalnya Cuma kamu doang yang pengen tau tentang dia Sedangkan dia sama sekali gak pengen tau apapun tentang kamu Artinya hubungan kalian itu lebih baik Turun pangkat aja deh Jadi temen aja deh Gak usah jadi pacar kayak gitu Jadi seperti itu dulu video kali ini semoga bermanfaat Dan aku harap kalian bisa subscribe channel aku ini Karena aku butuh bantuan kalian untuk mencapai 100 ribu subscriber Dan kalau kalian rasa video aku ini bermanfaat silahkan kalian share ke teman-teman kalian Supaya kita semua semakin belajar Semakin bijaksana supaya semakin berkurang sakit hati yang dirasakan di dunia ini Oke guys jadi seperti itu dulu video kali ini Jangan lupa juga tinggalkan like dan komen di video ini Kalau kalian pengen request video apapun silahkan tulis aja di kolom komentar Kalau aku ada waktu nanti akan aku bikin videonya Dan jangan lupa juga follow instagram aku cmwijaya Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Oh iya join juga channel membership aku Dan silahkan beli merchandise di Shopee aku Oke bye bye See you on my next video Bye bye